Oke, berikutnya juga ada yang ngilangin Satria FU ada nggak, Bang? Nah, ini ada nih BPKB-nya balik lagi Ready, teman-teman Harganya cuma Rp 2.200.000 Motor spesial Benelli Yang 200 cc masih belum laku juga Sekarang sudah turun harga Kita mengarah ke motor Rp 3.000.000an Ada nggak sih? Ada nih, masih ada dan masih belum laku Terus kita lihat motor Rp 5.000.000an Ini sudah turun harga dari Rp 6.000.000an Itu adalah All New X-Rite 125 2018 Ini turun harga nih dari Rp 5.000.000an Sekarang di Rp 4.300.000 BPKB ready Oke, ini ada Scoopy nih teman-teman nih Banyak yang nyari Scoopy Ini BPKB ready Bonus si Meng nih Si Meng nih lagi tidur di sini Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di channel D21 Kali ini kita balik lagi di Balai Lelang Power Auction Atau Passbeat nih Di belakang kita lagi banyak unit-unit motor Balai Lelang Passbeat ini ada di daerah Petukangan Utara Jakarta Selatan masuknya Jadi Lelangnya setiap hari Rabu Jam 1 atau jam 2 siang Sampai dengan selesai Cuma teman-teman bisa langsung datang dari pagi ya Untuk ngecek-cek unitnya Dan juga untuk cek fisik dan dokumennya juga Jangan lupa tuh Nah ada unit-unit apa aja Teman-teman ikutin terus video D21 ini Atau Dozo 21 ini Sampai selesai Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua Oke ini teman-teman nih Unit-unitnya lagi ada di depan kita Dan ini akan dilelang pada event lelang berikutnya ya Jadi kita langsung akan ngecek aja Teman-teman jangan lupa untuk datang ke Balai Lelang Power Auction Pendaftarnya langsung datang aja ke sini Karena lelangnya lelang secara tertutup ya Nah ini nanti teman-teman bisa datang ke sini Langsung bisa ikut lelangnya Langsung aja cek di deskripsi ada alamat lengkapnya dari Balai Lelang Power Auction Oke kita langsung cek di depan kita nih ada Honda Scoopy Ini biasanya banyak yang nyari Ini adalah Scoopy Fi ya 2016 BPKB ada faktur ada dan pajak bulan 4 2022 Harganya Rp 8.300.000 BPKB ready nih teman-teman nih Dengan kondisinya ya apa adanya Tapi dengan kondisi mesin katanya cukup Eksterior aja yang joknya sudah ada yang sobek Terus kalau dia odometernya di Rp 56.000an Ini mesin sih masih kondisi cukup sih kalau gue bilang Tapi tetap harus di maintain ya Rp 8.300.000 untuk Scoopy Fi 2016 kalau teman-teman tertarik Buruan nih langsung cek ya Oke berikutnya juga ada yang nyanyain Satria FU ada nggak bang? Nah ini ada nih Satria FU 2013 ya 150 cc BPKB ada faktur ada Dan pajaknya bulan 6 2023 Jadi STNKnya ada BPKBnya balik lagi ready teman-teman Harganya cuma Rp 2.200.000 Rp 2.200.000 kalau emang teman-teman tertarik Satria FU 2013 Kondisi eksterior sih kalau menurut gue ya Masih cukup-cukup aja Kondisi ban juga masih oke Kotor aja untuk eksterior Dan kalau kita lihat disini Kokpit dan segala macem masih cukup oke Aku juga ada Tapi untuk masalah mesin nih Jadi teman-teman mesti ngecek lagi Mesin agak susah banget disela Terus ya ini kondisinya Apa adanya lah ya Jadi kalau emang teman-teman tertarik Harga Rp 2.000.000an Motor yang lagi dicari-cari Ini dia nih Satria FU 2013 Dengan kondisinya eksteriornya cukup ya Cuma di bagian mesin aja Jadi teman-teman harus maintain lagi Dengan harga Rp 2.000.000an sih Terbilang masih cukup worth it sih Kalau menurut gue ya Oke teman-teman nih Motor yang masih belum laku Ada Yamaha Mio Gear S version Warna silver tahun 2022 BPKB ada Faktur ada Dan STNK nya di bulan 8 2023 BPKB ready Harganya sekarang di Rp 10.100.000an Udah turun beberapa kali Dan ini masih belum laku juga Dengan kondisi Ada cacat di bagian sebelah kanan Karena bekas jatuh ya Itu dia nih Ini harganya sekarang udah turun Di Rp 10.100.000an Kalau emang teman-teman tertarik Ditambahkan lagi nih Untuk harga dasar plus admin Odometernya aja masih di Rp 6.000an teman-teman Kondisinya hanya dicacat Karena bekas jatuh Kondisi yang lainnya masih oke Rp 10.100.000an sekarang harganya nih Yang sebelahnya ini bukannya X version Yang biasa nih Harganya Rp 10.700.000an Lebih mahal tahun 2022 Karena kondisinya masih mulus Cuman gak ada STNK aja BPKB faktur ada Dan disini STNK nya bulan 7 2023 Tuh kalau emang teman-teman lihat Ini barat-barat pemakaian aja Butuh dicuci poles lagi Udah oke banget Ini spionnya doang gak ada Kalau di odometer ini udah di Rp 7.800an Harganya lumayan ya Di Rp 10.700.000an Beda ya disini Cuman Rp 10.100.000an yang X version Berikutnya yang belum laku juga Aerox nih Yang Aerox nya yang WA Painting ya Abu-Abu 2020 BPKB faktur ada Sayang pajaknya atau STNK gak ada BPKB ready Harga Rp 15.400.000an Kondisinya seperti ini Pernah kita review juga Dan ini masih belum laku Dari Rp 16.000.000an Sekarang jadi Rp 15.000.000an Ini ada yang bolong di bagian jok Cockpit sih masih oke Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih Untuk Aerox Rp 15.000.000an Tahun 2020 nih Ada nih Yang Painting Warnanya dari dasarnya abu-abu ya Oke kita ngarah disini Ada NMAX 2022 Yang Lnew ya Berarti BPKB ada Faktur ada Dan sayang STNKnya gak ada BPKB ready Harganya Rp 25.700.000an Dengan kondisinya masih serba cukup Cuman di bagian spionnya aja gak ada Ban depan belakang masih oke nih teman-teman Ini kondisi masih oke banget Harga Rp 25.700.000an Sayang STNKnya yang gak ada Pajak bulan 7 sih sebenarnya 2027 di platnya Ini kita cek nih Ini harga Rp 16.000.000an Untuk di NMAX tahun 2018 Aslinya warna silver ternyata Ini jadi warna putih Wah dicat lagi Wah ternyata dicat teman-teman Aslinya warna silver 2018 BPKB ada Faktur ada STNKnya bulan 6 2022 BPKB ready Rp 16.700.000an Jadi warna putih kayak gini nih Ya kondisinya sudah apa adanya ya Rp 16.700.000an Spionnya tinggal 1 Tuh Ya ini kondisinya Terus kita lihat lagi Ini ada S version lagi Yang belum laku juga ternyata Rp 2022 yang kemarin BPKB ada Faktur ada STNKnya bulan 5 2023 Harganya sekarang Rp 10.200.000an Dari harga Rp 10.600.000an Ini BPKB ready Bonus si Meng nih Si Meng nih lagi tidur disini Oke ini kondisinya Sebenarnya di bagian jok sih Masih oke Masih mulus dengan odometer Udah di Rp 9.000an Harganya sekarang turun di Rp 10.200.000an Kita ke sebelahnya sekarang Ini ada motor Yamaha All New X-Ride ya 125 Ini aslinya warna putih 2021 BPKB sama Faktur ada STNK bulan 11 2022 BPKB ready Harga Rp 9.500.000an Sebenarnya gak ada satu Karena Patah ya teman-teman Terus kalau kita cek Di bagian Kondisi band depan Udah agak menipis Sain di bagian belakang Ini belum ada yang patah Masih aman Kenal pot udah agak mengaret Karena lama gak kepake Jok Ya ini Masih aman lah ya Kalau jok Odometer disini Nunjukin di Rp 27.000an Ini teman-teman Kalau mau nyari Motor untuk touring 125 cc X-Ride nih teman-teman 2021 Rp 9.500.000an Motor spesial Benelli Yang Rp 200.000an Masih belum laku juga Sekarang sudah turun harga Kemarin Rp 25.000an ya Sekarang kita cek nih Harganya berapa nih Tahun 2022 Oke Moto B Benelli Rp 200.000an ya Bilihnya Rp 2.000an ya Bilihnya Rp 2.000an ya Yang ada disini BPKB fakturnya gak ada STNK-nya bulan 8 2023 Dari Rp 25.000an Sekarang Rp 22.000an ya Teman-teman Kondisinya masih oke banget Tinggal cuci aja Udah oke Dan di maintain lagi Untuk di oli mesinnya Udah oke banget nih Dari Rp 25.000an Sekarang jadi Rp 22.000an ya Kemarin ada dua Sekarang sisa satu Buruan nih Benelli Motobi Masih ada di Balai Relang Power Auction Lanjut ke berikutnya Aerox Ini yang connected ABS 2022 BPKB faktur ada Pajak atau STNK Bulan 2 2023 Kuncinya yang gak ada Nih teman-teman Harga Rp 20.300.000an BPKB nya ready Jadi ini udah kiles ya Gak ada kunci Hanya ada barcode aja Velgnya udah dicet Terus udah ada variasi Di bagian saringan Ban belakang menipis Ini udah kiles ya Dan masalahnya Hanya barcode aja Jadi kuncinya gak ada Harga Rp 20.300.000an Nih teman-teman Kalau tertarik Berikutnya ada NMAX lagi All new NMAX ini 2021 Faktur ada BPKB ada Sayang STNK nya Yang gak ada nih teman-teman BPKB ready Harga Rp 22.800.000an Kondisinya Seperti ini Apa adanya Masih terbilang cukup Butuh dicuci lagi Dan mesinnya butuh Dimaintain Jadi kalau emang teman-teman Tertarik Ada nih tahun 2021 Rp 22.800.000an Untuk NMAX All new Kita mengarah ke motor Rp 3.000.000an Ada gak sih Ada nih Masih ada Dan masih belum laku Ini dari Rp 4.000.000an ya Harganya Sekarang nih Yamaha Mio S 2018 Dengan BPKB faktur ada Dan STNK bulan 8 2022 BPKB ready Harganya Rp 3.500.000an Bagian depannya Ini udah pecah ya Karena bekas nabrak Dan ini udah ada bautnya Ban depan udah menipis Baret-baret Dimana-mana Bagian depan Joknya sudah sobek-sobek Odometer disini Nunjukin di Rp 17.000.000an Ini kondisinya Apa adanya Ban belakang juga sudah menipis Harga Rp 3.500.000an Minimal kayak gini nih Kondisi yang akan teman-teman dapetin Untuk di Balai Relang Power Auction Sebelahnya motor yang sudah gak utuh Dari CVT Dari bodi dan sebagainya Harga Rp 16.000.000an Tapi nih Tinggi juga ya Warnanya silver tahun 2021 Untuk Aerox Connected BPKB ada Faktur ada Dan STNK bulan 8 2022 Rp 16.800.000an Ini kondisinya gak utuh Lihat CVT-nya Lihat kondisi Bannya masih oke Tapi di bagian bodinya Kayaknya udah Recah semua nih Nih gak tau ini ada apa Tapi harganya masih Rp 16.000.000an Dengan kayak gini nih Bodi aja Udah ngabisin berapa duit nih Kalau menurut teman-teman Dan CVT tadi juga udah Kosong ya Nah ini nih Rp 16.800.000an Lanjut di Mio Soul GT Harga Rp 5.000.000an Mengarah ke Rp 6.000.000an Ini Mio Soul GT Rp 125.000.000an 2016 BPKB ada Faktur ada Dan pajaknya Atau STNK bulan 11 2022 Harganya hampir Rp 6.000.000an Rp 5.900.000an BPKB ready Seperti ini kondisinya Ban depan Oke ban belakang Agak sedikit aja menipis Warna putihnya Disini udah agak mengusam Joknya juga sudah harus Di retrim Odometer di Rp 24.000an Spion sih 2 Cuman yang 1 pecah Nih teman-teman Nih harga Rp 5.900.000an Buat teman-teman 125 cc yang Soul GT ini Gimana nih? Menarik atau enggak harganya? Oke kita ada Dua motor yang biasanya Ditanya-tanya ya Ada Scoopy Dan juga ada Vino Ini kita cek nih Yang kebetulan di depan kita Ada Vino 2021 Ini yang Blue Core 125 cc BPKB ada Faktur ada Sayang STNKnya Yang gak ada BPKB ready Harga Rp 8.900.000an Dengan kondisinya Seperti ini nih Warna merah putih Ban depan udah menipis Banyak beberapa baretan ya Di bagian bodinya Ini kita cek Odometernya udah di Rp 47.000an Barat-baratnya Lumayan cukup Oke ya Ini yang masih belum laku Kemarin nih teman-teman nih Jadi kalau emang Harganya kemarin Sekitar Rp 9.200.000an Atau Rp 300.000an Sekarang Rp 8.900.000an Yang berikutnya Ini Vino juga Rp 2020.000an Tapi Ini kayaknya Baru dateng ya Kemarin gak ada BPKB Fakturnya ada STNKnya Bulan 9 2022 Harganya Rp 8.700.000an BPKB ready Kondisi ban depan Bocor nih kayaknya Oh enggak Ban depannya Profilnya agak Tipis ya Ini kondisi ban belakangnya Wah udah agak menipis sih Teman-teman Tapi Ini ada beberapa Barat-barat pemakaian Odometer di Rp 22.000an Ya Ini sih Kondisi Oke ya Ada berembo-beremboan nih Cuman gak ada nih Untuk di bagian Tabung Minyak remnya Ya tapi Seperti ini Rp 8.700.000an Kalau emang Misalnya estimasinya Teman-teman masuk Ini ada 2 Vino Di modal Rp 8.000.000an Ya teman-teman nih Kita berikutnya Motor yang R15 nih Ini ada seri R15 2017 Dengan BPKB Faktur ada Pajak bulan 9 2018 Harga Rp 12.500.000an BPKB Ready Serbace Cuman kondisi Bandepon udah menipis Sepion gak ada Sema sekali Dan ini warnanya Matte ya Bukan glossy Dengan kondisi Apa adanya Mesin sih masih oke Kenal pot udah gantian Tapi Kalau gue bilang Ini Cukup lah Oke ini ada Scoopy nih teman-teman nih Banyak yang nyari Scoopy Ini Scoopy yang kemarin Gak laku Sekarang udah turun harga Rp 11.000.000an Ini adalah Scoopy ISP ya Tahun 2017 BPKB Faktur ada STNK-nya Bulan 8 2022 Harganya Rp 11.000.000an Sekarang BPKB Ready 110 cc Dengan kondisinya Ya Harus dicuci lagi Tacap-tacap lagi Dengan Untuk di bagian Cockpitnya nih Yang udah agak Kusam-kusam tuh Ya Ini yang kemarin Gak laku Dari harga Berapa ya Turun kalo gak salah Rp 500.000-600.000an Jadi Rp 11.000.000an Ini juga Sebelahnya Belum laku juga nih Udah turun harga Ini kalo misalnya Nyari yang Klasik-klasik Modern ya Gini nih Ada Scoopy Ada Vino Cuman Vino Yang 125 cc Harga lebih murah ya Tahunnya juga 2019 BPKB Faktur ada Pajak atau STNK-nya Bulan 10 2021 Harganya Rp 7.600.000an BPKB ready Belum laku juga nih Turun Rp 200.000an nih Lumayan Turun Rp 200.000an nih Temen-temen Dengan kondisi Masih serba cukup ya Terus kita liat Motor Rp 5.000.000an Ini Sudah turun harga Dari Rp 6.000.000an Itu adalah All New X-Ride 125 2018 BPKB Faktur ada STNK Bulan 5 2022 Harganya sekarang Rp 5.800.000an BPKB ready Kondisinya Serba cukup Jadi masih cukup Oke lah ya Terus yang berikutnya Ini Oh ini kemarin Gak laku juga nih Ada Yamaha All New N-Max 2022 Ini STNK-nya Gak ada BPKB Fakturnya ada BPKB ready Rp 24.000.000an Dari Rp 25.000an nih Jadi Rp 24.000.000an nih Teman-teman Oke berikutnya Di sini ada Yamaha Mio S Harga Rp 4.000.000an Ini 2018 Warnanya Ijo sama putih Cuman Ijo nya udah dicat Dan putihnya jadi Kayak silver ya Ini turun harga nih Dari Rp 5.000.000an Sekarang di Rp 4.300.000an BPKB ready Kondisinya sih oke nih Ini sayang di Pajaknya atau STNK-nya Gak ada nih teman-teman Gimana menurut teman-teman Rp 4.000.000an Dapat motor kayak gini Untuk operasional Oke kan Yamaha NMAX Nono ABS 2018 Teman-teman Faktur ada Pajaknya Ada nih Bulan 5.000.000an Harga Rp 18.200.000an Dan BPKB nya ready Kondisinya serba cukup Nah ini nih Ini juga belum laku Kemarin Rp 20.000.000an Sekarang Rp 18.200.000an Motor yang tinggal gas doang Jarang-jarang nih Di relang motor tinggal gas Karena bodi masih oke Velg udah dicat Seperti ini Ban masih cukup ya Belum ada headlamp Stoplamp yang pecah Tuh masih mengkilat banget Harga Rp 18.200.000an Sekarang untuk NMAX Non-RBS 2018 Tinggal gas doang nih Teman-teman nih Oke Kita lanjut aja Ini ada Niumio Soul GT 125cc 2018 Pajak faktur ada STNK bulan 2 2020 6.800.000an BPKB ready Ini kondisinya Jadi kalau menurut gue sih Kalau teman-teman lihat Disini ban sama jok Udah Ya harus ganti ya Terus bodi-bodi Banyak baretnya Odometernya Disini ada di 18.000an Gak tau jalan apa enggak Tapi ya Ini Akinya soak nih 6.800.000an Ini warna hijau 2022 Masih cukup oke Mesin oke Harganya 11.100.000an Ini dia nih Kayak gini Kondisinya Di sebelahnya motor 4.000.000an Ini ada Mio S 2017 Merah Marun DPKB ada Faktor ada STNK bulan 12 2019 Agak sayang DPKB ready 4.400.000an Ini dia nih Merah Marun Kondisinya Bannya udah menipis Dua-duanya Cover kenalpotnya Gak ada Joknya Ada bolong-bolong ya Ini di Odometer 37.000an Terus juga ada yang pecah nih Di Mika Odometer Stop lamp sih Masih Oke Ya ini kondisinya Seperti ini 4.400.000an 4.400.000 tuh Untuk Mio S Warna Merah Marun 2017 Ini ada beberapa Motor Sport Ini ada NMAX 2016 15.000.000an Ini 2018 15.000.000an Tapi STNK nya Gak ada Nah ini nih Kita langsung cek CBR 10.000.000 pas Teman-teman Ini adalah CBR 150 cc 2017 DPKB faktor ada STNK nya Bulan 5 2020 BPKB ready Kondisi masih serba cukup Katanya Dan ini 10.000.000 pas Ya udah dimodif-modif Mufflernya Gak ada Mufflernya begitu aja Kondisinya Ya apa adanya Ini kalau emang Teman-teman tertarik 10.000.000 CBR Banyak kan memang Yamaha ya Lagi banyak Yamaha Ini ada beberapa Honda nih Termasuk CBR tadi Ini kita langsung cek dulu Ini ada Honda Beat 2019 FI pastinya ya Ini 2019 nya Dengan BPKB Ada faktor ada Pajaknya Atau STNK Bulan 8 2020 BPKB ready 9.500.000 Ini Kondisinya Ya butuh dicuci lagi Ban depas menipis Ini kayaknya Bekas di proyek ya Ban belakangnya Udah botak banget Aduh Ini kondisi joknya Ya masih oke Ada yang sobek sedikit Ini kayaknya Bekas proyekan ya Kayaknya Udah kusam Ini yang nyelibit nih Teman-teman Dicuci lagi Ganti ban lagi Dan ditacap lagi lah 9.500.000 Motor yang masih Kinclong Kayak baru nih Ada juga nih Harga 11 jutaan Ini adalah Mio M3 Blue Core Ini custom wheels 2022 BPKB faktor ada STNK nya Bulan 6 2023 11 juta BPKB ready nih Masih kinclong banget Hanya spionnya Gak ada Ban depan belakang Masih oke Ini tinggal gas nih Kalau menurut gue Ya 2022 sih ya Teman-teman Odometernya D13 ribuan Spionnya gak ada Kalau teman-teman Lagi nyari motor Yang tinggal gas doang Ada nih Kalau kebelakangnya Ada Lexi Biasanya juga ada Yang nyari Lexi Ini ada warna merah Harganya sih Pasaran dari Lelang 10.700.000 2019 Ini pajaknya Bulan 5 2020 BPKB sama fakturnya Ada nih Ini seperti ini nih Kondisinya Lexi Harus dicuci lagi Ban depan masih oke Ban belakangnya nih Yang agak menipis Tuh Joknya juga udah Ada yang sobek Ada jamuran juga Kusam ya Ini teman-teman Di bagian Cockpitnya Ya sisanya Apa adanya Harganya pasaran Lelang nih Sekitar 10.700.000 2019 Untuk Lexi nih teman-teman Kalau tertarik Bulan langsung cek Di Balai Lelang Passbed nih Oke teman-teman Sekian aja ini Untuk informasi Lelang Dari Balai Lelang Power Oxen Semoga informasinya Bisa menjadi informasi Yang valid dan bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan lupa Di cek di deskripsi Ada informasi lebih lanjut lagi Dozo21 undur diri Gue ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax